Ma, Mama, Hey, Mama, Ma, Eh, Ayo nih, Biar ketemu Joya, Pum, Pum, Pak Pum. Halo, nama saya Liana Karolin. Jadi sebelum teman-teman semua mengenal kata WFH, saya sudah dua tahun yang lalu sudah memulai jernih saya bekerja dari rumah memutuskan untuk berhenti bekerja untuk merawat mama saya yang adalah orang dengan dimensia. Pum, di rumah ringkas, dapat tidur lagi, Mama. Mama saya namanya Ibu Marintan Sihaan, usianya 72 tahun, dia adalah orang dengan dimensia, dengan diagnosa dimensia vaskular. Sekarang ini Mama di dalam fasenya adalah tengah ke akhir, jadi sudah mau ke late stage karena dia sudah diam, jadi nggak akan meminta makan, tidak akan meminta minum, tidak akan bilang kalau misalnya diapernya basah, tidak akan bilang kalau dia mau buang air besar atau mau buang air kecil. Jadi semuanya sudah 100% caregivernya yang intervensi, seperti itu. Dia yang dari mulai, dia yang belum sakit, memang menjadi tulang punggung keluarga, gitu ya. Dari 2008 dia struggling untuk membesarkan anak-anaknya, gitu ya. Amna consider myself as a hero sih, maksudnya, tapi kalau dari, kalau saya pikir bahwa pejuang, the real fighter in this house is my mom actually. Jadi ya, been through a lot, gitu, maksudnya caci maki, gitu, sama Mama, dia bilang, dia mau mati, saya bilang, udah mati aja lu, tapi nggak perlu yang duluan mati, gara-gara lu yang mati duluan. Bayangin, maksudnya seorang anak bisa ngomong kayak begitu tuh udah sakit, udah sakit burn out-nya, gitu. Tapi ya, ya, thank God, Tuhan masih kasih, ininya belas kasihannya saya bisa bertobat ya, maksudnya pulang dari itu juga saya langsung. Saya nggak, saya nggak tahu Mama saya, saya berharap dia respon sih, cuma ketika abis itu sih pulang saya selalu bilang, Mama, saya tatap mati, saya bilang, saya minta maaf. Mama marah nggak? Dia cuma, nggak. Ya mudah-mudahan sih, itu bener ya, maksudnya, kita kan nggak pernah tahu dia feedback-nya apain, tapi setidaknya punya kesempatan setiap hari minta maaf. Untuk kondisi Mama saya, udah nggak bisa lagi mendapatkan memori, fresh memori. Yang bisa saya lakukan adalah saya menyimpan memori itu dalam format digital yang nanti saya bisa ingat, dan itu akan everlasting, jadi kapanpun saya mau, saya tinggal membuka memori itu lagi, dan saya bisa bareng-bareng lagi sama Mama saya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.